Selamat datang di kelas Indonesia 3 di Universitas Monas. Kodenya adalah ATS2113. Fokusnya tentang contemporary issues in Indonesia. Nama saya Yasinta Kurniasse. Saya adalah koordinator mata kurya ini, dosen dan tutor yang akan membantu kelas workshop untuk mahasiswa di Universitas Monas. Selamat datang di Indonesia 3 di Universitas Monas. Kodenya adalah ATS2113. Fokusnya akan berada di masalah istri di Indonesia. Saya Yasinta Kurniasse. Saya adalah koordinator, lektor dan tutor. Saya akan membantu pelajar untuk menghasilkan workshop di Universitas Monas. Video ini adalah video minggu pertama yang berisi perkenalan. Saya akan membacakan kegiatan selama satu semester. Ini adalah video introduksi dari kami. Saya akan membaca aktivitas selama semester. Satu semester ada dua belas minggu. So, in total, in one semester, there will be 12 weeks. Semua mahasiswa diharuskan untuk menonton video sebagai kegiatan sebelum kelas, kemudian menghadiri kelas workshop di Universitas Monas. Setiap student is required to watch the video as a pre-class activity and then attending the workshop which is run at Monas University. Oke, jadi saya akan membacakan kegiatan masing-masing minggu. Minggu yang pertama adalah minggu orientasi atau perkenalan. Jadi kita akan berdiskusi tentang isi panduan, kontak, tugas selama satu semester. In week one, we have orientation week and will be discussing about the unit, the task assessment, the Moodle, the unit guide, the reading text, and the exam. Minggu yang kedua, topiknya adalah tentang uspek. Oke, ada bacaan yang akan saya pasang di Moodle. Bacaan yang kita pakai di minggu kedua berjudul Perbedaan Uspek di Indonesia dan di luar negeri. Jadi ini menjadi bahan diskusi untuk minggu yang kedua. Bacaan dan video akan dipakai di minggu ini. Minggu yang ketiga masih tentang uspek. Artikel yang akan kita bahas adalah Ini judulnya Menteri Nasir Larang Perpeluncoan Dalam Uspek Minggu yang ketiga Minggu yang keempat Topiknya tentang Hak Hewan atau Animal Rights Ada dua artikel yang kita pakai di minggu ini Yang pertama Ini berjudul Tiga Bahaya Dari Mengkonsumsi Daging Anjing Artikel yang kedua Ini berjudul Beruang Kelaparan Mengemis Kebun Pinatang Bandung Kembali di Solor Jadi itu tadi kegiatan dan topik untuk minggu yang keempat Minggu yang kelima Week 5 Topiknya masih tentang hak hewan atau Animal Rights Ada dua artikel yang akan kita pakai Yang pertama Ini judulnya Kegelisahan eksporter sapi Australia Dengan kebijakan Indonesia Jadi artikel ini tentang kerjasama antara Australia dan Indonesia Dalam hal ekspor impor sapi Artikel yang kedua Masih tentang sapi Judulnya Tingkatkan kesehatan hewan Indonesia Ganding Australia Jadi kerjasama antara Indonesia dan Australia Yang berhubungan dengan sapi dan kesehatan Jadi itu minggu kelima That was week 5 Minggu keenam Week 6 What's gonna happen in week 6 Minggu yang keenam Temanya adalah Australia dalam berita Atau Australia on the news Ada dua artikel yang akan kita pakai Di minggu ini Yang pertama berjudul Sisi gelap Liburan siswa Australia di Bali Jadi artikel ini membahas tentang Kegiatan liburan siswa Australia di Bali Artikel yang kedua Masih tentang siswa dari Australia Yang berlibur ke Bali Jadi judul bacaannya adalah Bali tourism is safe Ribuan sekulis Australia berlibur di Bali So this is week 6 Minggu yang keenam Minggu yang ketujuh Temanya tentang hubungan Australia-Indonesia So the overall theme is Australia-Indonesia relation Ada dua artikel yang akan kita pakai Yang pertama ini Judulnya adalah Ketidakpahaman budaya Masih batasi hubungan Australia-Indonesia Cultural misunderstanding Artikel yang kedua Masih tentang Australia dan Indonesia Judul artikelnya Protes hukuman mati Warga Australia rame-rame boykot Bali Jadi artikel ini akan membahas Boykot Bali karena Hukuman mati Yang dikenakan kepada dua orang dari Australia So the second article is about The campaign to boykot Bali In relation to the death penalty Towards two Australians Who will get caught In Bali Minggu ketelapan Week 8 What's gonna happen in week 8? Masih tentang hubungan Australia Dan Indonesia We still going to talk about Australia-Indonesia relation Ada berapa artikel How many articles We're going to use Two Dua Yang ini Yang pertama Berjudul Pertukaran pemuda Muslim Muslim Indonesia Australia Kembali digelar Artikel ini tentang Muslim youth exchange Between Muslim youth in Australia And Indonesia They do exchange Run by the government In order to learn Each other Artikel yang kedua Diambil dari Australia Plus Judulnya Peserta pertukaran Pemuda Australia Dan Indonesia Ikut panen durian Kata kuncinya The keyword is Australia-Indonesia youth exchange And then durian So we can expect Whether you like it or not Suka atau tidak Makan durian Itu tadi So that was Week 8 Minggu yang ke-9 General theme Is about Relationship Hubungan pribadi Ada dua artikel Yang akan kita pakai Yang pertama Berjudul Mengapa Islam Membolehkan poligami Dan melarang poliandri Ini hikmahnya Artikel Was taken From Week Muslimah Artikel yang kedua Judulnya Poligami Poliandri Dan Poligini Jadi Minggu 9 Dua artikel Menyangkut Hal Poligami So in week 9 We're going to discuss Using the materials Taken from The actual website In Indonesia About poligami And poliandri Bacaan terakhir Untuk semester ini The last reading text And topic For this semester Minggu yang ke-10 Week 10 Adalah Masih tentang Hubungan pribadi Tentang relationship Ada dua artikel Pendek sekali Yang akan kita pakai Yang pertama Judulnya LGBT Marak Di Indonesia Mensos Khawatir Ada rekayasa Sosial Artikel yang kedua Tentang Diam-diam Daftar Pernikahan Sesama jenis ini Pernah terjadi Di Indonesia So it's about The same sex Sex marriage Indonesia Dan debatnya Oke Jadi itu tadi Minggu yang ke-10 So that was Two articles For week 10 Minggu 11 Minggu yang ke-11 Akan ada Wawancara So week 11 We're going to run Oral interview Which replace The oral exam Previously In previous years We run it During the exam Tapi semester ini Minggu 11 Nanti akan ada Wawancara Yang dilakukan oleh Saya sendiri Dengan Mahasiswa Berpasangan Minggu terakhir Minggu yang ke-12 Kegiatannya Adalah So the activity For week 12 Last week Is revision Review And preparation For the Final exam Jadi persiapan Review Revisi Untuk Ujian Lisan Lisan Jangan lupa Untuk mahasiswa Monas Harus Mempunyai Akses Moodle Segera Mendapatkan Fotokopi Panduan Kemudian Juga Bacaan-bacaan Yang akan Dipasang Di Moodle Dan Menonton Video Yang akan Saya pasang Di Moodle Juga Atau Langganan Di Kanal Youtube Channel Saya Dengan Judul Yasinta Kurniasi Language Channel Sampai Bertemu Minggu Depan Men